selamat menikmati 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 Di awal tahun Supaya hasil Hasilnya bisa kita dapatkan Benefitnya bisa kita rasakan Dan tidak terjadi cut off Nah ini kan tahun ini Tahun 2021 menurut pengamatan saya Banyak sekali proyek-proyek Yang baik dari Bersumber dari APBD Provinsi Maupun yang bersumber dari pinjaman PEN Itu akan terjadi cut off Karena Hampir rata-rata tendernya itu kan Di pertengahan tahun ke sini Sehingga Efektivitas waktu Untuk pelaksanaan fisiknya itu sudah Terburu dengan Tutup buku tahun anggaran 2021 Nah ke depan Saya kira tidak boleh Ada satu proyek yang diselesaikan Dua tahun bahkan tiga tahun anggaran Itu saya segera tidak boleh Karena kalau setahun anggaran Selesai maka tahun kedua Kita mendapat benefit kan Apakah itu jalan, jembatan, sekolah Fasilitas publik Itu kalau dia setahun anggaran selesai Maka tahun kedua kan bisa dipakai oleh masyarakat Alun-alun, tempat destinasi wisata Itu harus selesai Kalau tidak Maka kita by time waktunya Dua tahun anggaran hanya untuk menunggu proses konstruksi kan gitu Benar, benar, benar Nah tentu 2022 kan ada beberapa prioritas ya Pak Gubernur Kalau bicara infrastruktur Itu salah satunya adalah konektivitas infrastruktur Nah kita kepengen bahwa konektivitas infrastruktur itu Bapeda ya dengan BMPR Itu mendesain sebuah blueprint infrastruktur jalan Yang connect dengan jalan nasional Jalan provinsi Jalan kota-kota Termasuk connect juga dengan jalan-jalan tol Sehingga keberadaan tol di Jawa Barat Itu punya value ekonomi Dan masyarakat bisa memanfaatkan jarak tempuh lebih dekat dengan adanya tol Tapi kan harus dibuatkan in-outnya kan Dibuatkan konektivitas antara tol, jalan elteri, jalan provinsi, jalan nasional harus dibuatkan Nah saya kira tujuan RPJMD itu adalah membangun konektivitas untuk menumbuhkan ekonomi-ekonomi baru gitu kan Nah ini kan salah satu prioritas proyek di tahun 2022 infrastrukturnya ya Ini tadi seperti yang Bapak bilang Ini kan memang konektivitas belum juga Karena selama ini kan masyarakat tidak pernah mau tahu ya Pak ya Mana yang jalan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota Itu sepuluhnya sekali Yang bahkan tiap reses, hambatan Dewan pun banyak juga masyarakat yang penuhakan aspirasinya Yang komplek bahkan terkait dengan hal tersebut Sebenarnya Pak Sinergitas antara pemerintah, provinsi, pusat, kabupaten, kota Itu seperti apa sih kalau misalnya terkait dengan pembangunan infrastruktur Apakah memang padahal pemerintah pusat yang ingin bangun-bangun aja gitu Apa ada pemberitahuan ataupun juga sinergitas gitu Pak Ya pertama menurut saya harus ada status jalan yang jelas melalui leher jalan Leher jalan itu adalah dia papanisasi Menunjukkan kepada publik bahwa ini jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota kabupaten Dia ada nama di leher jalannya Nah di kita di provinsi sudah mulai membangun leher-leher jalan itu di jalan-jalan provinsi Itu satu Yang kedua Tentu harus ada koordinasi antara kementerian dalam linii PU, PR Dengan kalau kita kan di BMPR ya Beda Marga dan dinas PU di kabupaten kota Terhadap jalan-jalan yang akan dibangun Jadi jika kementerian akan membangun atau melebarkan jalan nasional Melintas 2, 3, 4 kabupaten kota Maka harus ditembuskan ke provinsi Jawa Barat Agar perencanaan itu juga bisa dikaitkan dengan Pembangunan konektivitas oleh Pemprov terhadap jalan-jalan alteri Sehingga begitu jalan itu dilebarkan oleh pemerintah pusat karena kewenangan kementerian Tapi dia berdampak juga efektif untuk kelancaran mengurai kemacetan Karena dia ada jalan konektivitas, jalan tembus yang konek dengan jalan provinsi Dan sebaliknya juga dengan jalan kabupaten kota Nah kadang-kadang kan koordinasi antar lembaga ya Antar kementerian pusat dengan provinsi dan kota-kota Acak tali itu tidak berjalan baik ya koordinasi itu Sehingga kadang-kadang daerah tidak tahu bahwa ini ada proyek provinsi yang lagi dikerjakan Atau sebaliknya Seperti apa sih koordinasinya kalau misalnya Bapak melihat Memang kan legislatif hanya untuk mengawasi ya Pak ya Tapi kan seperti apa sih kalau misalnya antara eksekutif dan pemerintah Dari pemerintah provinsi, pusat, kabupaten, kota Sudah bagaimana cara koordinasinya Karena memang selain infrastruktur jalan ada juga pembangunan irigasi Misalnya seperti yang waktu itu komisi 4 pernah melakukan pengecekan di lapangan Ternyata memang ada beberapa kendala Karena ternyata di atasnya kewenangannya pusat Di bawahnya kewenangan provinsi Jadi mau buka pintu air pun harus minta izin ke pusat dulu Padahal ini sebenarnya wilayahnya-wilayah provinsi seperti itu Pak Ini seperti apa? Ya pertama menurut saya ini kan dampak negatif ya Dari tidak dilaksanakannya pilkada serentak Oke Ini menurut saya salah satu dampak negatifnya itu Apa wujudnya? Wujudnya adalah tidak pernah ada sinkronisasi perencanaan pembangunan Baik pada level nasional, provinsi dan kota Bayangkan kota kopaten sudah punya perda tata ruang wilayah Benar Atau RPJMD Oke Provinsi belum karena harus pilgub Bahkan presiden belakangan menyusun RPJM nasionalnya Karena kan sesuai dengan priorisasi kepresidenannya Nah ketika pilkada ini tidak serentak Memang perencanaan nasional di republik ini tidak akan linier Makanya ada wacana pilkada serentak Kalau pilkada serentak maka ketika nasional menetapkan Rancangan pembangunan jangka menengah nasional Maka turunannya harus diikuti oleh RPJMD provinsi Diikuti oleh RPJMD kota kopaten Maka dia linier Artinya apa? Jika nasional punya program untuk mengembangkan infrastruktur Maka kita sudah tahu Jalan mana saja yang akan diikuti oleh kementerian PU di Jawa Barat Karena kan sudah termatuk dalam RPJMD-nya tahunannya Dan provinsi juga akan mengembangkan jalan provinsi di kota kopaten Kota kopaten juga sudah tahu Oh berarti tahun depan provinsi akan melebarkan jalan provinsi di Kopaten Garut Maka RPJMD-nya juga bisa saja membangun perencanaan Membangun konektivitas dari jalan provinsi ke jalan Kopaten Garut Sehingga dia satu nafas itu Nah itu salah satunya Yang kedua tadi Kaitan dengan kewenangan Ini kalau kewenangan ini masing-masing semua mengedepankan ego sektoral Maka pasti pembangunan di Republik ini akan mengalami stagnan Contoh Kita pengen membangun tempat wisata Sebut saja destinasi wisata Kalimalang Ya benar Itu terkendala Tendernya terkendala Pelaksananya terkendala Karena itu menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Artinya kewenangan PU ya Berjen PSDA Cekunya Balai Besar Wilayah Sungai Dan kewenangan mengeluarkan rekomtek itu ada di mereka Bayangkan ketika ini sudah ada anggaran Sudah ditenderkan ada pemenangnya Tapi tidak ngantongin rekomtek Maka secara administratif itu tidak bisa dilaksanakan Padahal ini kebutuhan Program yang sudah termatuk dalam RPJMD profesi Jawa Barat Nah sebaliknya Menurut saya Contoh yang kedua adalah SETU SETU itu dalam konteks penanganan airnya Balai Besar Wilayah Sungai juga ikut terlibat Tapi kan keberadaan SETU kan ada di Pemprov Jawa Barat Dan bahkan banyak SETU yang tercatat menjadi aset Pemprov Nah ketika kita mau menata SETU itu menjadi tempat destinasi Wisata Maka kita harus berkolaborasi dengan mereka Karena rekomteknya dari mereka Nah idealnya menurut saya Tidak hanya bicara kewenangan pemerintah pusat Tetapi berkolaborasi untuk menangani program itu secara bersama-sama Contoh Jika kita pengen meningkatkan debit air dalam tapasitas tampung SETU Dan Pemprov juga pengen membuat SETU itu tempat wisata Kan bisa kita sepakati Di tahun 2022 APBD Provinsi Jawa Barat membangun tempat destinasi wisata dan dodging tracknya Dan penghijauannya Tapi APBN itu menganggarkan pengerukan SETU-nya Biar debit airnya lebih dalam Begitu tahun berjalan dia sinergi Sehingga outputnya di mata publik Karena publik kan gak pernah tahu Mana kewenangan pusat dan provinsi Sehingga mereka begitu selesai pengerukan Debit airnya banyak Penataan SETU menjadi tempat wisata sudah selesai Publik menikmati suasana alam Dan sebagai sumber irigasi dan air baku Nah ini kan acap kali Tidak ada kolaborasi itu Sehingga ketika kita menangani sebuah SETU sebagai tempat wisata Menjadi tidak efektif ketika airnya dangkal Perahu tidak bisa berlayar Oke berarti bisa dibilang Memang koordinasi itu belum tercipta dengan baik Menurut saya masih Antara pusat, provinsi, dan keopaten Bota Kita harus tidak pariwarat lebih dahulu Bapak nanti kita akan lanjut lagi Bagaimana sih seperti Tadi baru satu Bapak bilang proyeksi pembangunan Provinsi Jawa Barat di tahun 2022 Nanti kita eksplor lagi Seperti apa sih program-program prioritasnya Jadi pemirsa tetap lapasi bersama kami Dalam talk show Adikarya Parlemen Selamat menikmati Saksikan Spot Arena setiap hari Selasa Jam 20.00 waktu Indonesia Barat Hanya di Bandung TV Sampurasun, wargi-wargi Sarayana Bula hilang, nonton terus si Cepot Ngador Di Bandung TV, jati diri Pasuna Di jam berikut Adik sugar Adikya di Bandung TV, jati dirimu torlat Terima kasih Pemisa Anda masih bersama saya Farah Puntas Dan juga narasumber kami Bapak Hasmul Rahma Terkait dengan Doksyo Adikarya Parlemen kali ini Tadi sudah kita singgung bagaimana Koordinasi antara pemerintah pusat Provinsi dan kabupaten kota yang memang Cukup belum baik Terjadi ya Pak ya, namun kita harapkan Ini seiring berjalanan waktu Apalagi tahun 2024 sudah mulai Siap-siap Pak ya, ini genderang Peran, sudah harus kemana Kemana sudah ada Mungkin bisa Pemirsa juga belum ada yang tahu Kalau misalnya ternyata Bapak baru dipilih juga Sebagai Ketua Fraksi PAN Jawa Barat Oke, ini tentu saja Mengemban tugas yang cukup berat juga Pak Tapi kalau misalnya Terkait dengan pembangunan Provinsi Jawa Barat ini kan memang harus Didukung juga oleh political will Dari masing-masing partai Pak Yang memang ada di Jawa Barat ini Kalau bisa Bapak melihat arah kebijakan Politik atau juga untuk pembangunan Khususnya di tahun 2022 Pak, ini seperti apa sih Pak Prioritas pembangunannya? Ya tentu Pertama saya Pengen menekankan kembali Kaitan dengan tingkat koordinasi ya Saya dari Sebagai operasifan Menyarankan kepada Pemerintah Pusat Untuk mau membuat regulasi Tentang batasan kewenangan Jadi kalau memang itu Katakala sebut saja Setu yang Luasannya di atas 50 hektare Mungkin kewenangan pusat Semuanya ya Pengelolaan penataan Mungkin kalau setu Dia di bawah 30 hektare Itu kewenangan Provinsi Mungkin setu yang di bawah 10 hektare Kewenangan Kota Kopaten Sehingga Setiap tahun Masing-masing jenjang Itu punya anggaran perawatan Bayangkan sekarang Berapa setu yang hilang Berapa setu yang Luasannya berkurang Karena okupasi Karena tidak jelas status itu Ini segera bahaya Nah, kaitan dengan dukungan politik Dari fraksi terhadap Pembangunan Jawa Barat Tentu Kami salah satu fraksi Di Provinsi Jawa Barat Sedangkan Tiasa mensupport ya Program Pak Gubernur Yang termatuk Dalam RPJMD Oke Nah, tentu Jika ada kebijakan Gubernur yang berkaitan dengan Pembangunan Jawa Barat Apakah itu dalam Perspektif pendidikan Kesehatan Kita dukung Karena kemarin pada saat Kita rapat anggaran Ya Bahwa Pemprov Jawa Barat Menginginkan ada Subsidi SPP ya Ya Kepada siswa di Jawa Barat Baik yang negeri dan swasta Oke Itu kita laksanakan Walaupun memang Nilainya belum besar ya Tapi itu bertahap Sesuai dengan kemampuan Tetapi Kita juga akan mendukung Juga Keinginan Pak Gubernur Agar Pukismas yang ada Di Jawa Barat Itu Sedapat mungkin Di kota-kota itu Dia beroperasional 24 jam Karena kalau 24 jam Pasti ada dokter siaga Ada bidan siaga Dan dia bisa mengambil Tidak-tidakan dalurat Ibu melahirkan Segala macam Dan itu pasti ada Ruang rawatnya Kalau 24 jam Ya benar Karena apa Karena kalau dilihat Dari jumlah populasi Penduduk Jawa Barat Dengan jumlah Ketersediaan Rumah sakit Masih belum sebanding Maka Pukismas lah Menurut saya Salah satu solusi Yang terdekat ya Dengan komunitas masyarakat Yang mampu Memberikan layanan kesehatan Oke Nah bayangkan Kalau dia tidak 24 jam Berarti kan hanya Dari siang Dari pagi sampai sore saja Orang dapat terlayani Ya Yang Pembukaannya 6 Pembukaan 5 Mau melahirkan tengah malam Jam 2 Mereka gak bisa Oke Nah harusnya kan Itu Pukismas itu adalah Sebuah layanan kesehatan Pemerintah Yang paling dekat dengan masyarakat Benar Benar Nah itu harusnya 24 jam Nah kami peraksipan Sangat mendukung Jika program itu dilaksanakan Oke Ini untuk rapat banggaran Apa maksudnya Rapat anggaran ini Dari banggar DPR Masih terus melakukan Sampai akhir November ini ya Pak Ya Target kita Akhir November ini kan Rapat anggaran 2022 Kan kita sesahkan Ya Nah sekarang kan baru Ditana tanganin Kuah PPAS Hari ini Pak Gubernur Menyampaikan nota Ya Rapat anggaran 2022 Oke Setelah itu dibahas oleh Masing-masing komisi Ya Kira kerja yang terkait Praksi Dan baru dibahas Kembali oleh banggar Oke Nah target kita memang Akhir November ini Rapat anggaran 2022 Harus kita sesahkan Karena ini menyangkut Kaitan dengan Masa evaluasi Yang dilakukan oleh Kementerian Negeri Dan tentu kita berharap Per Januari 1 Januari Pergup tentang APBD ini Sudah harus keluar Supaya Masing-masing SKPD Sudah prefer Untuk mentendarkan Mempersiapkan Semua lokasi Belanja modal Belanja publik Yang berkaitan dengan tender Oke Untuk tahun 2022 Seperti apa sih Pak Program-program prioritas Dari pemerintah Provinsi Jawa Barat Yang memang Bisa apa ya Mungkin di Fully support lah Oleh ODPRD Ya salah satunya Seperti yang kita ketahui nih Pandemi belum berakhir ya Pak ya Pasti masih ada Spare untuk Ya dari 11 prioritas RPJMD Tahun 2022 ya Penanganan pandemi itu Tetap menjadi peringkat Persatu Oke Yang kedua adalah Kita tahu semua Bahwa dalam era pandemi ini Kan satu-satunya Sektor yang Bertahan Adalah sektor Pertanian Oke Nah untuk itu Skala prioritas kedua Tahun depan adalah Bagaimana meningkatkan Ketahanan pangan Di Jawa Barat Oke Nah yang berikutnya adalah Membangun konektivitas Interastruktur Karena itu juga Pembangunan konektivitas Interastruktur itu juga Berdampak Tidak hanya kepada Tidak ekonomi Tapi juga berdampak kepada Apa Arus orang dan barang Yang macet jadi tidak macet Yang jauh jadi dekat Yang kalau dia Tidak ada jalan tol Dia bawa cabainya bisa busuk Kalau dia ada jalan tol Dia bisa jual ke Jakarta Ya ya Nah termasuk juga program Apa Wifi di desa Jadi kita pengen Desa-desa di Jawa Barat ini Yang masih blind spot Itu dibangun tower-tower Wifi yang sudah berjalan Sekarang Walaupun belum semua Tapi insya Allah Terus akan didorong Untuk memberikan Nilai value Bagi masyarakat Bisa jadi Kalau sudah ada Sarana Wifi di desa-desa Mereka tidak lagi Menjual produk pertanianya Melalui tengkulat Tapi mereka bisa saja Langsung kepada Indari kepada buyer Yang penampung besar Di Jakarta Dengan harga terkini Ini salah satu yang memang Menjadi pembantu Untuk UMKM Betul Ini ya Pak ya Ya karena kita dorong Agar mereka yang tinggal di desa Boleh mereka tinggal di desa Ini Slogannya Pak Gubernur ya Mereka boleh tinggal di desa Tapi pendapatannya kota Oke Nah untuk itu Kita harus bangun Fasilitas Unility Agar Masyarakat desa memang Punya penghasilan kota Oke Infrastruktur Buka desa Tapi Apa dompet kota ya Pak Ya Dibangun Dibangun desa-desa wisata Ya kan Dibangun tempat-tepat wisata Yang ada di desa Sehingga Apa Mereka juga bisa mendapatkan value Atau kita juga support Kaitan dengan Pemberdayaan pertanian di desanya Sehingga Memang mereka tinggal di desa Tapi pendapatan kota Oke Tapi terkait dengan Pembangunan infrastruktur Tidak ada yang Dipending lagi Karena misalnya Kemarin kan di awal tahun 2021 Ada 11 proyek Pembangunan infrastruktur Yang dipending Nah ini seperti apa Ya ini problem kedua ya Setelah pandemi ya Yang kita alami di Jawa Barat Kalau problem penurunan PAD di 2020 Itu kita bisa atasi dengan pinjaman ke PEM Itu senilai 4 triliun Oke 1,8 di perubahan APBD 2020 2,2 di APBD 2021 Oke Tetapi 2022 kita juga gak bisa berbuat lebih banyak Karena pendapatan kita di PCE kan hampir 5 triliun Dan sementara 2022 kita tidak ada sumber pendanaan baru Dalam untuk piutang Maka mau tidak mau kita menselaraskan Antara sumber pendapatan yang menurun Akibat pandemi Senilai 5 triliun Dengan belanja Nah makanya ini kan agak sulit kita Mensinkronkan Mana target prioritas RPJMD Mana PR kita yang perekopusi yang harus kita ganti Itu kan Mana program prioritas ikunya dinas Ini kan meramu ini Sekiranya tidak gampang gitu Makanya agak lama perdebatan antara bandar dengan TAPD Karena meramu uang yang Cuma segitu-gitunya Ya itu APBD kita ini kan biasanya di atas 41, 44 triliun 2022 kan cuma 31 triliun Anjoknya cukup banyak Nah bayangkan ketika kita depresiasi pendapatan di angka 5 triliun Maka belanja harus menyesuaikan Benar Menghemat 5 triliun Tentu agak sulit Dan harapan saya tentu Di sela-sela masa sulit Ya karena memang PAD nya turun Ya saya berharap Pak Gubernur Dinas-dinas terkait untuk bisa proaktif ya Membangun komunikasi dengan pemerintah pusat Menghair program-program dari Kementerian Pusat Untuk masuk ke Jawa Barat Sehingga bisa mengurangilah Kekurangan pembangunan infrastruktur Kekurangan pembangunan di Jawa Barat Bisa dikurangin dengan katakala masuknya proyek-proyek strategis ataupun bantuan-bantuan DAK dari pusat ke Jawa Barat Oke Kalau itu tidak ya akan terasa Jomlah ya? Ya karena kan kita bicara jalan saja Kita punya jalan 2360 km Yang hampir rata-rata umur jalannya sudah offside, sudah lewat Karena harus dibongkar, aspalnya harus dibikin aspal baru Itu kan butuh uangnya besar Nah karena uangnya terbatas, maka kita sport-spot gitu loh kan Berapa kilo kita cor, berapa kilo kita cor Nah yang PR kedua, masalah infrastruktur Dari 2360 km jalan provinsi yang tersebar di 27 KOP dan Kota Itu lebarnya tidak ada yang sama Nah ini kita dorong pada dinas BMPR Agar menstandarkan lebar jalan provinsi Jadi kalau jalan provinsi itu standarnya itu katakala minimum 7 meter Ya nggak boleh dong ada jalan provinsi yang 4 meter Masih banyak jalan provinsi 4 meter Sukabumi juga masih kurang lebih segitu, tempat lain juga segitu Nah ke depan tentu untuk menjadikan dia dari 4 menjadi 8 Kan butuh anggaran yang nggak murah Pembebasan lahan pasti Pembangunan pelebaran jalan pasti Unility pasti kan Pas lalinnya juga, ngikutin juga pasti Nah tapi kalau kita tidak merencanakan dari sekarang Maka pertumbuhan penduduk dan arus barang itu akan terganggu Ada yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat Jawa Barat? Ya saya berharap ya kepada masyarakat Jawa Barat Ya tentu yang punya kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 Harapan saya juga disempatkan untuk membiar pajak Karena lusnya pajak kendaraan bermotor itu 5 triliun di Jawa Barat di APBD 2022 Itu sangat besar dampaknya terhadap pembangunan Jawa Barat Itu pasti Nah harapan saya karena sekarang pandemi sudah melandai Mudah-mudahan ekonomi sudah mulai menaik Karena vaksin kan sudah hampir rata-rata 70% di Jawa Barat Dan mereka yang sudah berkecukupan rezekinya karena sudah bekerja gitu Tidak dirumahkan lagi Ya kimauan saya kepada masyarakat Jawa Barat untuk membayar pajak kendaraan motor dan kendaraan mobilnya Agar pajak kendaraan bermotor kemasuk menjadi sumber pendapatan asli daerah Dan akan kita belanjakan kembali buat masyarakat Jawa Barat Oke intinya buat kita Apa dari kita buat kita ya Pak? Betul Baik terima kasih Pak Sudah berbagi informasi bersama kami Dan semoga saja ini membagi apa Mendapatkan manfaatnya juga untuk masyarakat Jawa Barat Khususnya terkait dengan pembangunan infrastruktur Jawa Barat Karena tentu saja masih banyak juga daerah-daerah pelosok Yang memang melalukan pemulhatian dari pemerintah ya Pak ya Baik Terima kasih atas perhatian Anda Akhir kata saya Farah Puntas Mewakili seluruh kerabat kerja petugas Pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda